Pedang karat pena beraksara jilid 18. Sementara itu lupan beracun telah berjalan balik dari pohon besar itu, dia menuding ke arah batuan cadas tersebut dengan penggaris besinya, kemudian berkata. Coba siapakah di antara kalian yang bersedia menyingkirkan batu-batu cadas itu, coba diperiksa apakah di dalamnya terdapat gelalang besinya? Biar Pin Cheng yang mencoba Hong Beng Ho Sio segera berseru dengan cepat. Sambil berkata, dia berjongkok dan telapak tangannya pelan-pelan ditolak ke arah depan. Penaga pukulannya memang hebat sekali, tampak batuan cadas yang besar kecil bertumpuk menjadi satu itu segera terdorong pergi dari posisinya semula oleh dorongan pukulan tangannya itu. Dari atas permukaan tanah muncul pula batuan cadas lain dalam jumlah yang lebih banyak. Sorot metu semua orang telah tertuju ke atas batu cadas tersebut. Tapi kecuali batuan cadas, di situ tak ditemukan gelang besi macam apapun. Melihat hal itu, lupan beracun bergumam, masa keliru seharusnya disinilah letaknya. Dengan mempergunakan penggaris besi itu dia melakukan pemeriksaan lagi di sekitar batu cadas tersebut. Tapi kemudian sambil menggelengkan kepalanya dia segera berlalu dan mendekati pohon besar tersebut. Dengan penggaris besi, kembali dia mengetuk badan pohon tadi, kembali ujarnya. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk mencabut pohon itu dan diperiksa bawahnya? Apakah di bawah pohon ada gelang besinya? Tanya si naga tua berekor botak. Harus diperiksa dulu baru ketahuan. Baik, lohu akan mencabutnya untuk diperiksa. Pohon besar itu tingginya mencapai berapa kaki, dengan sepasang tangan memeluk dahan pohon kencang-kencang, dia segera menggoyangkannya beberapa kali, lalu sambil membentak, naik. Pohon besar itu berikut akar-akarnya segera tercabut keluar dari atas tanah. Dengan penggaris besinya lupa-a beracun menggali seputar tanah bekas pohon, tapi sesaat kemudian dia sudah berdiri, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, pintu masuk mereka tidak berada di sini. Dengan amat kecewa Tok Heiji berseru, tidak mungkin salah, tempoh hari sudah jiyas aku berjalan keluar dari rumah gubuk mereka. Rumah gubuk lupan beracun melototkan matanya, di tempat ini ada sebuah rumah gubuknya. Yee, benar rumah gubuk itu berada di sekitar sini, tapi sekarang sudah mereka bongkar dan tak ditemukan lagi bekas-bekasnya. Mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Rumah gubuknya sudah dibongkar sehingga sama sekali tak ditemukan lagi bekas-bekasnya, sekalipun dibicarakan apalah gunanya? Tentu saja ada gunanya. Begitu selesai berkata, dia mulai menghitung lagi dengan cermat, lalu sambil berkemak kemik menghitung angka, dia berjalan masuk ke dalam hutan kecil di sisi bukit, disitulah dia berhenti. Kemudian diari sakunya dia mengeluarkan sebuah kompas kecil yang diletakkan di tanah dan dia mati setengah harian lamanya. Mendadak ia tertawa tergelak serunya. H.A.H.A.H.A.Rumah gubuk itu seharusnya berada di sini. Kalian segera turun tangan dan mencabut keluar dua baris pepohonan yang ada di beretan paling belakang. Yang dimaksudkan dengan dua baris pepohonan itu, paling tidak berjumlah dua tiga puluh batang pohon lebih. Tok Heiji segera berseru. Lo suko, kali ini kau tidak bakal salah menghitung. Kalau tidak percaya, coba saja untuk mencabut salah satu di antaranya. Tok Heiji segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau aku mah tidak memiliki tenaga kerbau sebesar itu serunya. Asalkah sudah mencobanya sendiri, maka akan segera kau pahami keteranganku itu. Baiklah, akan segera ku coba. Selesai berkata, dia berjalan mendekati sebatang pohon besar yang berada di sebelah kiri, kemudian menyalurkan tenaga dalamnya. Titik ke dalam tangan, sekuat tenaga dia mencabut keluar batang pohon tersebut. Siapa tahu pohon besar itu pada hakikatnya tidak membutuhkan tenaga sebesar itu untuk mencabutnya keluar, bahkan karena kelewat bertenaga sehingga hampir saja tubuhnya jatuh terjengkang ke atas tanah. Dengan gugup dia menahan diri sambil menundukkan kepalanya, ternyata akar pohon tersebut berikut segumpal tanah lumpur ditanam dengan begitu saja di situ, jelas merupakan batang pohon yang sengaja dipindah dari tempat lain untuk ditanam di situ. Dengan sangat keheranan dia lantas mengangkat kepalanya. Seraya bertanya, Lu suko, tampaknya pohon itu belum begitu lama ditanam di sini lupan beracun tertawa dingin. Heeh, heeh titik heeh titik hampir saja kita ditipu mereka habis-habisan, jelas dua baris pohon yang berjumlah 27 batang itu baru saja dipindahkan ke situ beberapa hari. Berselang, ini berani rumah gugup yang kau maksudkan berada di situ pula pada mulanya. Seperti baru saja memahami akan sesuatu, Tok Heeh Ji segera berseru tertahan. Tak heran kalau kira tak berhasil menemukan rumah gugup itu, rupanya bekas tempat gugup itu sudah ditanami pohon, Aai titik tapi apakah hubungannya antara persoalan ini dengan pintu rahasia mereka? Lupan beracun tidak menggubris pertanyaan itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua orang. Sekarang waktu sudah tidak pagi lagi, lebih baik kalau saudara sekalan segera turun tangan untuk mencabuti deretan pepohonan di belakang situ, dengan demikian aku baru bisa mulai menghitung di manakah letak rumah gugup mereka. Mendengar perkataan itu, semua orang segera turun tangan dan mencabuti dua baris pepohonan pada deretan paling belakang. Dengan satu tangan memegang kompas untuk menentukan metu angin, tiada hentinya lupan beracun mengukur liang-liang bekas pepohonan tersebut dengan penggarisnya. Sepertanak nasi kemudian, dia mulai melukis bentuk rumah gugup di atas tanah, kemudian baru tanyanya, Coba kalian perhatikan, apakah rumah gugup itu berbentuk demikian tanda tanya? Betapa kagumnya Wee Tiong Hang setelah dilihatnya letak rumah gugup besar kecilnya maupun bentuknya persis seperti apa yang pernah dia saksikan dengan metu kepala sendiri. Buru-buru dia mengangguk. Benar, rumah gugup yang siau terlihat memang berbentuk demikian sama sekali tak salah. Mako Anerjin sendiri pun berseru dengan wajah kaget. Benar, ketika Pinton melakukan penyelidikan pada malam itu, memang disinilah letak rumah gugup tersebut. Lupan beracun segera tertawa terbahak, haaah titik haaah titik haaah, itulah dia ia berseru. Dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke salah satu liang tanah, kemudian merogoh liang tadi dengan tangan kirinya. Siapa tahu begitu tangannya dirogohkan ke dalam liang, mendadak ia menjerit kaget dan cepat-cepat ia menarik kembali tangannya. Dengan cepat semua orang mengalihkan sorot matanya, ternyata pada jari telunjuk tangan kiri lupan beracun telah membawa sebuah makhluk hidup. Rupanya makhluk hidup itu adalah kura-kura kecil berwarna coklat, kura-kura tersebut menggigit jari tangannya kencang-kencang, sementara kepala maupun keempat anggota badannya telah ditarik masuk ke dalam kulit kerasnya. A-a-a-cilian toku, kura-kura beracun bergaris merah, jari toksi cun kaget, saking sakitnya paras muka lupan beracun telah berubah pula menjadi hebat sekali, dengan cepat ia menginjak keras kulit keras kura-kura tersebut, kemudian menarik tangan kirinya dengan sepenuh tenaga. Ternyata kura-kura kecil itu pun menggigit jari tangannya mati-matian, sekalipun sudah kena terbetot keluar, sepasang matanya yang kecil berwarna merah pun sudah mendelik besar, namun gigitannya sama sekali tidak menjadi kendor. Tindakan yang diambil lupan beracun amat cepat sekali, sambil menahan rasa sakit dia menarik tangan kirinya sehingga kepala kura-kura itu turut terbetot keluar, kemudian penggaris besi. Di tangan kanannya secepat kilat menghantam leher kura-kura tersebut hingga putus menjadi dua bagian. Darah kental segera berhamburan kemana-mana, kepala kura-kura itu kena dibabat sampai putus jadi dua, namun kepalanya yang menggigit jari tangan lupan beracun belum juga mau dilepaskan. Terpaksa lupan beracun menggunakan sebilah pisau kecil dari sakunya kemudian mencongkel mulutnya dengan gigi yang tajam sebelum berhasil melepaskan diri dari gigitan. Dalam waktu singkat, mulut lukanya itu telah berubah warna menjadi hitam pekat sementara jari tangannya makin lima turut membesar berlipat ganda. Tidak sempat berbicara lagi, lupan beracun merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil, membuka penutup botolnya dengan gigitan, lalu menuang bubuk obat tersebut ke dalam mulutnya. Selesai minum obat, dia baru mendengus dingin. Sraya berkata, benar-benar suatu perbuatan yang amat keji, rupanya mereka. Sudah memperhitungkan kalau aku bakal datang kemari, maka sengaja mereka persiapkan kura-kura beracun bergaris merah dalam liang pohon itu, HMM, sekalipun ada kura-kura beracun bergaris merah, memangnya mereka mampu mengapa-apakan diriku? Orang-orang yang berasal dari Tok Sisya tentu saja tak takut makhluk beracun, tetapi semua adegan tersebut cukup membuat ciut hati Mak Kan Tojin dan Witi Yong Hang sekalian. Lu suko, apakah di bawah situ ada gelang besinya? Tanya Tok Hei Ji kemudian. Menurut pendapatmu mungkinkah ada gelang besinya? Lupan beracun balik bertanya. Wah, kalau begitu kita kan tak berakal berhasil menemukan pintu masuknya? Lupan beracun tidak menjawab, dia hanya termenung sambil membungkam. Mendadak dari belakang tubuh mereka berkumandang seruan seorang dengan nada dingin. Tujuh langkah ke kiri, tiga belas mundur ke belakang melompat sembilan depa, gelang tersebut akan temukan. Meskipun suarnya dingin tapi kedengaran merdu, jelas berasal dari suara seorang gadis. Waktu itu, semua orang sedang memusatkan perhatiannya ke arah lupan beracun, siapapun tidak memperhatikan belakang tubuh mereka, ketika mendengar ada suara pembicaraan orang, buru-buru dia membalikan badannya sambil memeriksa. Lebih kurang dua kaki di bawah pohon, tampak seorang gadis berbaju hijau sedang berdiri anggun di situ. Maka anto jin tilohan hong beng hosyo dan naga tua berekor botak menjadi terkesiap sekali. Lupan beracun membelalakan matanya lebar-lebar dan menatap lawan tanpa berkedip sebaliknya lo kahi segera mendengus dan melengus ke arah lain titik. Kemunculan nona berbaju hijau itu sama sekali tidak mengagetkan atau mengherankan, sebab berita tentang terjatuhnya lubun si ketangan orang-orang Ban Kiam HWS sudah tersebar luas dalam dunia persilatan, tentu saja orang-orang akan berbondong-bondong datang ke situ. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah kemunculan si nona berbaju hijau sampai pada jarak dua kaki di belakang mereka, ternyata tidak diketahui oleh siapapun, dari sini dapat diketahui kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pihak lawan luar biasa sekali. Apakah yang kau maksudkan adalah gelang besi untuk membuka pintu rahasia seru Tok Ahaiji kemudian? Nona berbaju hijau itu mendengus dingin HMM, apakah kalian bukan mencari gelang besi tersebut? Tok Ahaiji segera berpaling ke arah rekannya sambil berseru, lu suko, biar aku pergi mencarinya, coba kita lihat apakah yang dia ucapkan itu benar. Lupan beracun tidak menjawab, dia hanya menggunakan kompasnya untuk membetulkan arah, setelah itu serunya dengan terperanjat. Seandainya gelang besi tersebut berada di situ, seharusnya tempat itu merupakan pintu mati. HMM, kau anggap mereka bisa meninggalkan pintu hidup buat kalian, sebelum pergi dari sini jengeksi Nona dingin. Dalam pada itu Tok Ahaiji telah mengikuti petunjuk Nona berbaju hijau itu berjalan tujuh langkah ke kiri, tiga belas langkah mundur ke belakang dan persis mundur di bawah sebatang pohon yang besar. Dengan suara lantang di alantes bertanya, apakah gelang besi itu berada di atas pohon? Buat apa mesti ditanya lagi jawab Nona itu lagi dingin. Tok Ahaiji segera melompat setinggi sembilan di padi mana persis merupakan cabang dahan pohon yang tertutup rapat oleh ranting maupun di daunan. Sambil menerobos masuk ke dalam, Tok Ahaiji segera berteriak dengan suara lantang, Lusuko, di sini benar-benar terdapat gelang besinya lupan beracun segera mendongakan kepalanya sambil berseru. Kanan berputar tiga kali, terbuka pemandangan seram berputar lima kali ke kiri, tidak luka tentu mampus. Hei, Lusuko, apa yang kau katakan? Putarlah tiga kali ke kanan, lalu putar lagi ke sebelah kiri baik sahut Tok Ahaiji. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan. Mendadak dari tujuh-delapan kaki di arah barat laut segera berkumandang suara gemerincingnya ring. Suara gemerincingan itu berasal dari dalam dasar tanah saja, tidak begitu keras tapi dapat terdengar nyata. Tapi Makoan Lojin dan lupan beracun sekalian memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa, begitu mendengar suara tersebut, sorot meti mereka segera dialihkan ke arah mana berasalnya suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari semak belukar di atas sebuah tumpukan batu cadas. Waktu itu tumpukan batu cadas yang berada di bagian tengah itu sedang pelan-pelan bergeser ke belakang, kemudian muncullah sebuah lapisan batu cadas. Witi Yong Hong yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merasa amat kagum, pikirnya. Pintu masuk menuju ke perut bukit ini benar-benar dibuat amat sempurna. Seandainya tidak ada petunjuk dari nona berbaju hijau itu, mungkin lupan beracun sendiri pun tidak mudah untuk menemukannya. Sewaktu aku dibawa keluar dari dalam tanah dengan matah, tertutup dulu, apakah tempat ini juga yang telah kulewati? Sementara itu naga tua berekor botak Tsu Sam Seng telah tertawa terbahak-bahak, kemudian serunya. Benar, benar, menurut ingatan Siao tetap berakal salah lagi, malam itu seharusnya aku memang keluar dari situ. Selesai berkata dia lantas maju lebih dulu. Makaan Tojin, Tilo Han Hong Beng Ho Sio serintak turut maju ke depan, tapi baru saja mencapai dua kaki dari lapisan batu besi itu, mereka berhenti sendiri. Tok Hai Ji yang berada di pohon juga segera melompat turun kuatir ketinggalan dia berebut di depan naga tua berekor botak dan selap menerjang lebih ke muka. Cepat berhenti mendadak lupan mengbentak. Dalam tertegunnya Tok Hai Ji berdiri melongot, untung lupan beracun yang berada di belakangnya segera menariknya dari situ, kemudian dengan cepat dia mengambil sebutir batu, ditimpuk ke arah batu datar tadi dan cepat-cepat menjatuhkan diri menggelinding ke samping. Batu itu menggelinding ke muka menimbulkan suara nyaring, ternyata perhitungan lupan beracun tepat sekali. Ketika menggelinding sampai di muka lapisan batu cadas tersebut daya menggelindingnya habis dan berhenti dengan sendirinya. Di dalam anggapan Tok Hai Ji, Lu Sukonya hendak menggunakan batu besar itu untuk membuka pintu, maka melihat batu itu berhenti tepat di atas pintu, dia pun berseru, Lu Suko, biar aku. Belum selesai dia berkata, kembali terdengar suara gemerincingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, mendadak batu besar itu menyusup ke dalam tanah dan muncul ia sebuah mulut GUA. Begitu mulut GUA itu muncul, suara desingan angin tajam pun bergema memecahkan keheningan, segulung panah beracun segera berhamburan keluar dari balik pintu itu dan meliputi wilayah seluas satu kaki lima enam depa lebarnya. Seandainya ada orang yang mendekat secara gegabah, di bawah terjangan panah-panah beracun yang meluncur cepat itu, sudah pasti jarang ada yang berhasil meloloskan diri. Saking terkejutnya Tok Hai Ji sampai mundur sejauh beberapa langkah, teriaknya tertahan. Maknya, tak heran kalau pintu ini dinamakan pintu kematian. Sementara itu, Loka Hai yang menyaksikan Mak Anto Jin sekalian bertiga berhenti sendiri setelah tiba dua kaki dari lapisan batu cadas itu, seakan-akan mereka sudah tahu kalau dari balik mulut gua bakal menyembur keluar senjata rahasia, kecurigaannya segera membara, dengan suara lirih dia berbisik. Engkohong, tampaknya si hidung kerbau sekalian seperti telah tahu kalau di situ terdapat alat rahasianya. Mungkin mereka menyaksikan lapisan batu itu belum juga membuka, maka tak berani sembarangan bergerak. Dalam pada itu, lupan beracun telah beranjak maju lebih dulu, sepanjang jalan dia menyingkirkan panah-panah beracun itu dengan mempergunakan senjata penggaris besinya, kemudian setelah meneliti sekejap sekeliling gua itu, dia baru berpaling sambil berkata, Sekarang kalian boleh masuk bukankah kalian sudah bilang kalau sepanjang lorong telah ditinggali tanda rahasia? Benar sahut naga tua berkorbot takcu samseng, ketika siaute keluar dari lorong rahasia, diam-diam telah kutinggalkan tanda rahasia di situ, diarlah siaute yang akan membawa jalan untuk kalian. Selesai berkata, dia lantas memandang sekejap ke arah Makoan Lojin dan Tilohan sekalian, kemudian tanpa sangsi lagi dia berjalan lebih dahulu memasuki gua tersebut. Makoan Lojin dan Tilohan tanpa ragu-ragu segera mengikuti di belakangnya masuk ke dalam gua. Tiba-tiba sekulung senyuman menghiasi wajah Tok Heiji, tapi lupan beracun melotot sekejap ke arahnya dan turut menuruni anak tangga gua tersebut. Ketika Loka Heiji menyaksikan semua orang sudah masuk ke dalam lorong rahasia tersebut buru-buru dia berseru. Engkohong, mari cepat kita menyusul mereka. Belum sempat Witio N. G. Hang beranjak pergi, mendadak terdengar gadis berbaju hijau itu berseru, tunggu sebentar. Dengan tanpa terasa anak muda itu berhenti. Nona, kau masih ada petunjuk apalagi tanyanya. Dengan sorot metu yang hangat dan mesra gadis berbaju hijau itu memandang sekejap ke wajah Witio N. Hang lalu tertawa. Biarkan mereka masuk lebih dulu, sebentar aku pun hendak masuk ke dalam, aku akan menjadi petunjuk jalan bagi kalian. Loka Heiji yang mendengar perkataan itu segera mencibirkan bibirnya, kemudian mendengus. HMM, Engkohong, orang lain toh sudah selap menemani dirimu, kalau begitu bayarlah aku pergi dulu. Selesai berkata seperti segelung hembusan angin dia sudah lari menuju ke mulut gua. Witio N. Hang tahu, gadis berbaju hijau itu menyuruh dia menunggu sebentar. Pasti disebabkan suatu persoalan, maka cepat-cepat dia berteriak keras. Adikku harap tunggu sebentar. Waktu itu Loka Heiji sudah tiba di mulut gua ketika dilihatnya Witio N. Hang masih ragu dan sama sekali tidak menyusulnya dia menjadi semakin mendongkol serunya kemudian dengan gemas. Baik biar aku saja yang menyingkir agar kalian punya kesempatan untuk berduaan, aku, aku tak usah kau urusi lagi. Selesai berkata, dengan cepatnya dia sudah menyelingap masuk ke dalam gua tersebut. Adikku adalah seorang gadis yang beratak kasar, harap nona sudi memaafkan buru-buru Witio N. Hang berseru. Kemudian, seusai berkata, dia pun membalikan badan dan siap menyusul ke dalam gua tersebut. Merah padam selembar wajah gadis berbaju hijau itu karena jengah, mendadak bentaknya lagi dengan suara dingin, Eh, 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 tunggu sebentar. Ketika Witio N. Hang lihat lho K. H. I. sudah turun ke dalam gua, hatinya makin gelisah akan tetapi setelah mendengar suara bentakan dari gadis berbaju hijau itu, mau tak mau dia berhenti juga, katanya seraya berpaling. Nona. Selangkah demi selangkah Nona berbaju hijau itu berjalan mendekat, tidak menanti pemuda itu berbicara, sambil tertawa di atelan mendongakan kepalanya sembari berkata, aku mengetahui kalau hatimu sangat gelisah, bukan demikian? Adikku sudah masuk ke dalam lorong rahasia, kemungkinan besar jiwanya akan terancam, tentu saja aku harus menyusulnya. Nona berbaju hijau itu segera menarik kembali senyuman, lalu berkata dengan sedih. Tampaknya kasih kakak misan baik juga hatinya. Setelah berhenti sejenak mendadak paras mukanya berubah menjadi dingin, kemudian bayangan hijau berkelebat lewat, ia sudah melewati di samping Witiong Hang dan menuju ke depan pintu gua, katanya dingin. Mari, ikut aku. Sambil menjinjingnya dengan cepat dia telah menuruni lorong rahasia tersebut. Memandang wajah si Nona yang sebentar tertawa ringan, sebentar dingin dan kaku, diam-diam Witiong Hang menggelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya. Watak Nona ini gampang berubah-ubah, tampaknya sukar amat untuk menghadapinya. Sementara ia masih tertegun, Nona berbaju hijau itu sudah menuruni sepuluh undakan lebih, dari dalam gua terdengar dia sedang menegur dengan suara dingin, Hei, mengapa kau tidak turun? Buru-buru Tiong Hang membungkukan badan dan menerobos masuk ke dalam lorong rahasia tersebut, baru beberapa langkah, ia sudah menyaksikan gadis berbaju hijau itu dengan membawa sebutir mutiara yang memancarkan cahaya tajam sedang berdiri menanti di situ. Di dalam gua yang gelap terpancar segulung mutiara yang lembut dan melapisi Nona berbaju hijau itu di balik lingkaran sinar mutiara, hal ini membuat gadis itu nampak lebih cantik dan menawan hati, sedemikian cantiknya sehingga terasa agak misterius. Wee Tiong Hang tak berani memandang terlalu lama, cepat-cepat dia menuruni anak tangga lorong tersebut. Pelan-pelan cahaya mutiara itu bergeser, gadis berbaju hijau itu bagaikan baksekuntum awan sedang pelan-pelan bergerak turun ke bawah. Sudah kau lihat namaku yang tercantum dalam botol kemala yang kuberikan kepadamu tempoh hari mendadak gadis berbaju hijau itu bertanya memecahkan keheningan. Wee Tiong Hang tidak menyangka kalau gadis itu bakal menanyakan tentang botol perselen tersebut, terutama nama yang terukir di atasnya, dengan wajah memerah karena jengah segera sahutnya, melihat sih sudah melihat. Tapi kau tidak tahu kalau itu namaku bukan sekalipun demikian kau toh sudah tahu bahwa aku sisu titik. HMMM. Di tengah ucapan tersebut, mendadak dia mendengus dingin lalu mendam perat keras, benar-benar berdebah. Wee Tiong Hang tertegun, baru saja bicara secara baik-baik, mengapa gadis itu mendengus secara tiba-tiba. Sementara itu Su Xiaohui telah mendekatkan mutiaranya ke atas dinding gua, kemudian katanya. Coba kau lat, bukankah tanda tersebut merupakan tanda rahasia yang ditinggalkan tua bangka situ itu? Mengikuti arah yang ditunjuk. Wee Tiong Hang segera menyaksikan sebuah guratan kuku di atas dinding batu tersebut, guratan itu melengkung seperti cacing, tapi kalau diperhatikan lebih seksama, bentuknya persis seperti seekor naga terbang. Sebagaimana diketahui Tsu Sam Seng berjulukan naga tua berkor botak, tentu saja naga terbang itu merupakan kode rahasianya. Terdengar nona Su Xiaohui berkata lagi, kalau bukan dia yang sengaja hendak memancing semua orang masuk jebakan, sudah pasti orang lain yang sengaja membiarkan dia meninggalkan kode rahasia tersebut agar dia masuk perangkap. Tanda petik. Kini mereka sudah menuju ke perangkap serui Tiong Hang dengan perasaan terperanjat kalau begitu lupan beracun sekalian juga sudah terangkap. Kembali Su Xiaohui mendengus dingin, kau maksudkan manusia yang membawa penggaris besi itu? HMM dari mana dia bisa menduga akan perubahan yang terdapat dibalik kesemuanya ini? Wih Tiong Hang menjadi teringat kembali akan perkataan dari Tok Si Chuan tentang peralatan rahasia yang dipakai orang-orang Ban Kiam Hwe, konon peta lukisannya berasal dari Lem He Bun seandainya ucapan itu benar, berarti gadis ini pun mengetahui tentang peralatan rahasia tersebut. Terdengar Su Xiaohui berkata lebih jauh. Bukankah tadi sudah ku katakan bahwa pintu ini adalah pintu mati? Bila dia mengikuti Care lewat pintu kematian untuk masuk dari sini, dari pintu ini, tentu saja hal tersebut tak salah lagi. Tapi alat rahasia yang dipasang di tempat ini justru saling berlawanan meski satu sama lainnya saling berkaitan bagaimana mungkin dia bisa menghitungnya menurut Care perhitungan itu kalau orang lain memang sengaja hendak memancingmu masuk jebakan, sekalian menurut perhitunganmu jalan yang dilalui benar, toh disiapkan memang sengaja diatur demikian. Apakah kita masih dapat menyusulnya tanya Witi Yong Hang dengan perasaan gelisah? Su Xiaohui mendengus, HMM, ikutilah diriku. Tempat itu merupakan sebuah lorong sempit yang luasnya cuma berapa depa, jalannya berliku-liku dan menjulang terus ke dalam. Su Xiaohui dengan membawa mutiara di tangan berjalan amat cepat sekali di muka, sedangkan Witi Yong Hang mengikuti di belakangnya, sekalipun dia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk memandang, apa yang dilihat pun cuma memandang sebatas dua kaki saja. Lorong sempit itu amat sepi seperti sebuah lorong buntu, tiada cabang atau persimpangan jalan lainnya. Mereka berdua sudah berjalan sekian lama dengan kecepatan tinggi, namun dari depan sana belum nampak juga bayangan tubuh dari rombongan yang telah masuk lebih dulu tadi, kenyataan ini membuat Witi Yong Hang merasa gelisah sekali. Sementara perjalanan masih berlangsung dengan cepat, tiba-tiba Su Xiaohui berhenti. Witi Yong Hang tidak menyangka kalau gadis itu akan berhenti secara tiba-tiba, hampir saja dia menubruk tubuh gadis tersebut. Mendadak Su Xiaohui menarik tangannya sambil berbisik. Cepat kemari. Dia lantas menyelingap ke samping dan menyembunyikan diri ke bilik celah-celah batu. Witi Yong Hang tertegun lalu cepat-cepat ikut menyelingap ke samping, ternyata di balik tikungan sana terdapat sebuah lorong kecil yang bercabang ke samping, andai kata si Xiaohui tidak menyelinap ke sana lebih dulu, siapapun tak akan menyangka kalau di sana ada lorong kecil yang menyabang. Pada saat itulah dari depan situ berkumandang suara bentakan nyaring, siapa di sana? Sesosok bayangan manusia menghadang di tengah jalan, di balik kegelapan tampak setitik cahaya pedang berkelebat lewat langsung menusuk ke dada Su Xiaohui. Hati-hati Nonas Rui Tiong Hang cepat. Sambil tertawa Su Xiaohui berpaling, lalu sahutnya. Tidak mengapa, aku sudah menduga kalau di tempat ini bakal menjumpai penghadangan. Belum selesai dia berkata, tangan kirinya sudah menyentil pelan ke muka, kering sentilan tersebut persis menghajar di atas pedang orang itu sehingga tusukannya miring ke samping dan melesat sampai beberapa depa jauhnya. Wui Tiong Hang yang menyaksikan kejadian itu menjadi terperanjat, pikirnya. Kepandaian apaan itu sementara masih berpaling dan bercakap-cakap denganku, dia bisa menyentil secepat itu tampaknya ilmu silat lem hei pun tidak boleh dianggap penteng. O.D.W. O.W. Yang melakukan penghadangan itu seorang lelaki berbaju hitam yang bertubuh kecil dan pendek ketika tusukan pedangnya berhasil disentil oleh Su Xiaohui sehingga miring ke samping, dia nampak agak tertegun, tapi kemudian sambil tertawa dingin, pergelangan tangannya digetarkan kembali, tusukan kedua secepat sambaran petir kembali dilontarkan ke muka. Tiga titik cahaya tajam segera berkelebat lewat dan lenyap dari pandangan mata. Sungguh cepat serangan yang dilancarkan orang ini, kalau berbicara dari kepandaian yang dimilikinya, boleh dibilang dia seorang jergo kelas satu di dalam dunia persilatan. Dengan nada sinis Su Xiaohui segera berseru, huuh, rupanya cuma seorang jago pedang berpita hitam. Tangan kirinya dikibaskan, kali ini dia menyambut datangnya ancaman tersebut dengan sebuah kebasan kilat. Tindakannya kali ini benar-benar cepat sekali, bahkan Wee Tiong Hang pun tak sempat melihat jelas gerakan tubuhnya di antara ayunan tangannya, tahu-tahu dia sudah merampas pedang milik manusia berbaju hitam itu. Bukan, bukan begitu sewaktu gagang pedangnya disodok ke depan, terdengar orang itu mendengus tertahan lalu roboh terduduk ke atas tanah. Cepat pergi seru Su Xiaohui kemudian sambil tertawa. Begitu selesai berkata, dia segera berjalan lebih dahulu menuju ke dalam dorong sempit itu. ILM usia yat yang nona miliki lihai sekali, aku merasa benar-benar amat kagum, Pu Jiwi Tiong Hong. Su Xiaohui mendengus manja, sambil mengerling katanya pula sambil tertawa, lemu silat yang dimiliki adik misanmu juga lumayan, kau mengaguminya tidak ditanya demikian, Pu Jiwi Tiong Hang tertegun dia tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Mendadak Su Xiaohui seperti teringat akan sesuatu hal, dia lantas membalikan badan sambil bertanya. Aku ingin bertanya kepadamu, bukankah adik misanmu itu mengenakan topeng kulit manusia, tampaknya dia benar-benar amat menaruh perhatian terhadap loka ha'i yang memakai topeng atau tidak. Hui Tiong Hong sangsi sejenak kemudian menjawab, setelah nona menanyakan hal tersebut aku pun tak baik untuk merahasiakannya. Benar, adik misanku memang mengenakan topeng kulit manusia. Su Xiaohui tertawa manis. Jujur sekali jawabanmu ini, sudah kuduga semenjak semula kalau dia pasti mengenakan topeng kulit manusia. Berbicara sampai di situ, biji matanya segera berputar, kemudian ujarnya dengan sedih, wajahnya amat cantik bukan? Soal ini Hui Tiong Hang menjadi ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Su Xiaohui segera mendengus dingin. HMM, kalau cantik katakan cantik, sekalipun tidak kau katakan aku juga tahu selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berlalu dari tempat itu. Gerakan badannya kali ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, selain ringan, juga cepat dalam sekali kelebatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Mendadak dari depan sana terdengar lagi seseorang mementak dengan suara dingin, siapa? Aku Su Xiaohui menyaut. Ah ah ah, yang datang apakah Nona Hang seru orang itu terkejut? Aku adalah aku jawab Su Xiaohui dingin. Kau adalah. Menanti Hui Tiong Hang memburu ke situ, orang tersebut sudah jatuh terduduk di lantai. Sambil mendengus dingin Su Xiaohui bergumam. HMM, hanya mengandalkan kepandayan yang dimiliki jago-jago pedang yang berpita hitam. Mereka juga ingin menghalangi kepergianku. Hui Tiong Hang yang mengikuti di belakangnya diam diam. Dia merasa terperanjat sekali, pikirnya. Kepandayan dan kera kerja Nona ini benar-benar cepat sekali berpikir demikian, tak tahan lagi dia segera bertanya. Nona Su, apakah mereka pun datang kemari melalui jalan ini? Bukan sahut Su Xiaohui sambil menggeleng, mereka berjalan melalui pintu kematian, sedangkan kita sudah bergeser ke pintu Siubun. Jika kita tidak melalui jalanan yang sama dengan mereka, bagaimana mungkin bisa menyusul mereka? Tiba-tiba Su Xiaohui berkata lirih. Aku tahu kalau kau selalu rindu akan adik misanmu itu setelah berhenti sejenak dan mendengus, katanya lebih jauh. Bila kita masuk melalui pintu mati, mana mungkin bisa menyusul diri mereka lagi? Sementara pembicaraan berlangsung, lorong sempit itu sudah berakhir di ujung sana, dia segera menyelingap berjalan keluar dari celah dinding, seketika itu juga pandangan menjadi terang, di depan situ terbentang secah buah lorong yang jauh lebih lebar. Bahkan pada kedua belah sisi dinding lorong dipasang lemtera, sehingga suasana menjadi terang-benerang. Seandainya lorong yang mereka lalui ketika masuk tadi adalah jalan lurus, maka jalan sempit yang baru dilalui adalah jalan melintang, kini jalan lorong yang terbentang di depan mata adalah jalan lurus kembali. Baru saja mereka berjajan keluar, dua orang lelaki berbaju ringkas yang berwarna hitam telah muncul dengan senjata terhunus. Siapa kalian? Ayo cepat berhenti bentak mereka kemudian. Susiau Hui berseru tertahan, sambil berpaling tiba-tiba bisiknya lirih. Kali ini harus berhati-hati, yang datang adalah jago pedang berpita hijau. Hui Tiong Hang sudah pernah mendengar kalau dalam perkumpulan Ban Kiam Hui terdapat jago pedang yang terbagi menjadi pita hijau, pita merah, pita putih dan pita hitam, kini yang muncul adalah jago pedang berpita hijau, tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa, tanpa terasa tangan kanannya meraba gagang pedang sendiri. Dengan wajah sedingin es, pelan-pelan Susiau Hui berjalan menghampiri mereka, katanya dingin. Aku ingin berjumpa dengan Chen Toa Seng. Jago pedang yang berada di sebelah kiri itu segera mengulapkan tangan sambil membentak, Chen Chong Kuan tidak berada di sini, ayo kalian segera mengundurkan diri dari sini. Oh oh, galak amat kau, aku justru mau berjalan kemari, mau apa kau tanda tanya. Cari mampus rupanya kau bentak jago pedang itu dengan kemarahan yang meluap. Cahaya pedang berkilat, tau-tau dari balik dinding berkelebat serentetan kahaya hijau yang langsung menyambar ke tubuh Susiau Hui. Hui Tiong Hang telah mempersiapkan diri dari tadi, serta merta dia maju selangkah ke muka, pergelangan tangannya diputarkan dan pedang berkaratnya telah diloloskan dari sarung. Secepat petir dia melepaskan tiga kuntum bunga pedang yang secara cepat menyongsong datangnya serangan pedang lawan. Nona, harap mundur dulu, biar aku yang menghadapi orang ini serunya lantang. Ketika bunga pedang bercahaya hijau itu saling mementur dengan pedang berkarat tersebut, kedua belah pihak sama-sama mundur sejauh satu langkah dari posisi semula. Sekulum senyuman manis segera menghiasi wajah Susiau Hui begitu melihat pemuda itu menghadang di hadapannya, ia segera menarik kembali serangannya dan melangkah mundur. Dalam pada itu, jago pedang tersebut telah mendengus dingin selesai beradu kekerasan dengan Wee Tiong Hong, jengeknya, HMMM, satu ilmu pedang yang amat bagus. Pedangnya secepat samberan petir diayunkan kembali ke muka melepaskan sebuah tusukan kilat. Orang itu memang tak malu disebut jago pedang kelas satu dalam perkumpulan Ban Kiamh Wee, bersamaan dengan menyambarnya senjata tersebut, segera terciptalah bertitik-titik bunga bintang yang dengan cepat menyebar kemana-mana. Berpuluh-puluh bunga-bunga bintang yang berterbangan di udara itu tentu saja berupa ujung pedang semua, hampir boleh dikata seluruh jalan darah penting di tubuh bagian depan Wee Tiong Hong telah terkurung rapat. Wee Tiong Hong benar-benar sangat terkesiap pedangnya segera dirubah dan secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai. Teriying, teriying, teriying titik di antara tiga kali getaran nyaring kedua orang itu sama-sama tergetar mundur sejauh dua langkah dari tempat semula. Di dalam bentrokan kekerasan kali ini Wee Tiong Hong merasakan pergelangan tangan kanannya linu dan kaku, terutama sekali pedang yang dipergunakan itu walaupun nampaknya berkilat dan tumpul, padahal yang betul merupakan senjata mestika yang tajamnya bukan kepalang. Tapi kenyataannya, pedang lawan tidak terpapas kutung akibat bentrokan kekerasan itu, dari sini bisa diketahui kalau lawannya pun memergunakan sebilah pedang mestika. Sesudah mundur sejauh dua langkah, dengan cepat jago pedang berpita hijau itu menundukkan kepalanya untuk memeriksa senjata. Sendiri, ternyata meta pedangnya telah gumpi tiga bagian oleh papasan pedang Wee Tiong Hong barusan. Tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya sekarang, dengan wajah berubah hebat dia membentak. Hei bocah keparat, kau anggap dengan mengandalkan tiga juruskan Sam Cheng, tiga getaran maut, dari Siow Soat Bun, maka kau lantas tidak memandang sebelah meta pun terhadap loh lu. HMMM, lihat pedang. Begitu kata pedang diutarakan cahaya senjata bagaikan rantai perak yang sudah menggulung ke atas dengan kecepatan luar biasa. Wee Tiong Hong hanya merasakan kiri, kanan serta bagian muka tubuhnya dalam waktu singkat telah terkurung oleh cahaya pedang musuh. Untuk sesaat pemuda itu menjadi bingung dan tak tahu bagaimana harus menghadapi ancaman itu bahkan sekalipun dia ingin menangkis pun rasanya tak tahu bagaimana caranya menangkis, kini hatinya baru betul-betul terkesiap. Tiba-tiba ia teringat kembali akan kesombongannya sewaktu menyuruh Siow Hui mundur dan dia yang hendak maju menghadapi lawan, bila membayangkan kembali sikap si Nona yang mundur sambil tertawa, jelas dia telah menaruh kepercayaan penuh atas kemampuannya. Bila kenyataannya sekarang dia hanya mampu menerima dua jurus serangan lawan tapi tak mampu menghadapi serangan yang ketiga, bukankah ketidakmampuannya ikut bakal ditertawakan orang? Berpikir sampai di situ, semangatnya segera berkobar kembali sambil membentak, tangan kirinya melakukan suatu gerakan aneh sementara pedang di tangan kanannya melakukan gerakan melingkar. Ia tak menggubris apakah tangkisannya bakal berhasil atau tidak dengan jurus Hu Im Jatsiu, awan mengapung keluar dari poros, menyongsong datangnya ancaman dengan sepenuh kekuatan. Daya pikat seorang perempuan kadangkala memang bisa mendatangkan sesuatu pengaruh. Sebenarnya Wee Tiong Hang sudah tidak berkemampuan untuk mematahkan serangan lawan tetapi berhubung ia terbayang kembali akan senyuman manis susiau hui ketika mengundurkan diri tadi, hal mana segera menimbulkan daya rangsangan yang besar dalam hatinya untuk melakukan penangkisan sedapat mungkin, dan akibatnya terjadilah suatu keandahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dunia persilatan. Tampaklah berbareng dengan munculnya lingkaran cahaya pedang yang diluncurkan olehnya, titik-titik cahaya tajam yang diciptakan oleh jago pedang berpita hijau itu seketika lenyap tak berbekas sebatang bayangan pedang tanpa sinar pun dengan suatu kecepatan luar biasa menusuk ke depan. Mimpi pun jago pedang berpita hijau itu tak mengira kalau serangan dasyat yang dilancarkan olehnya dapat dipatahkan dengan begitu saja oleh serangan Witi Yong Hong, ia baru terkesiap setelah menyadari kalau pertahanan tubuh bagian depan terbuka. Dalam keadaan demikian, meskipun dia ingin menghindarkan diri pun keadaan tak sempat lagi. Tapi, bagaimanapun jua dia adalah seorang jago pedang yang berilmu tinggi, menyaksikan datangnya bayangan pedang dari Witi Yong Hong yang menusuk tiba, ia tahu bahwa tiada harapan lagi baginya untuk meloloskan diri dari ancaman mana. Di dalam gugupnya, tubuh bagian atasnya diputar ke kanan secara paksa, kemudian lengan kirinya dibalik dan tiba-tiba melepaskan bacokan balasan ke muka. Satu dengusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan menyusul kemudian darah segar berhamburan kemana-mana. Jago pedang berpita hijau itu sudah melompat ke arah kanan dan kabur ke dalam lorong sempit tersebut, namun lengan kirinya sebatas sikut sudah terlanjur terpapas kutung oleh sambaran pedang Witi Yong Hong dan terjatuh ke tanah. Rekannya menjadi terkesiap dan ikut mundur ke belakang setelah menyaksikan rekannya terluka, buru-buru ia mengeluarkan sebuah sumpritan perak dari dalam sakunya dan siap ditiup. Sambil tersenyum manis, Susiau Hui segera maju ke muka kemudian serunya lembut, jangan terburu-buru pergi dulu, bawalah sedikit tanda metu sebelum pulang ke rumah tangannya yang lembut segera diayunkan ke muka dan menghantam ke arah dadanya. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut jago pedang itu mendengus dingin, tidak menghindar tidak berkelit, pedangnya langsung menebas pergelangan tangan gadis tersebut. Susiau Hui yang melepaskan kebasan tangan tiba-tiba membatalkan ancamannya sampai di tengah jalan, kemudian sambil menarik kembali telapak tangannya dia berseru sambil tertawa dingin. Buang pedangmu, dan duduklah di sini dengan tenang. Sungguh aneh sekali kalau dikatakan, ternyata jago pedang itu menurut sekali, dia lantas membuang pedangnya dan benar-benar duduk di situ dengan tenang. Hui Tiong Hang yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat keheranan, ia segera memeriksa tubuh lawan dengan seksama, barulah diketahui kemudian rupanya jalan darah Cian Keng Hiat di bahu kiri maupun kanan orang itu sudah terhajar oleh sebatang jarum perak yang panjang. Kini, ia jatuh terduduk dengan wajah penuh kegusaran matanya yang berapi-api melototi kedua orang itu tanpa berkedip. Susiau Hui segera memutar biji matanya yang jelis sambil tersenyum, Katanya, mari kita pergi. Sorot metu yang lembut penuh perasaan cinta, dan nadanya yang penuh nada mesra, sungguh membuat hati orang berdebar. Lorong sempit itu lebarnya mencapai satu kaki, lagi pula lurus tanpa belokan, padahal kekatnya merupakan jalan tembus yang menyenangkan. Pada kedua belah dinding lorong masing-masing tergantung lentera yang menyinari sekeliling tempat itu, jalan yang datar tanpa hambatan sudah barang tentu dapat dijalani lebih cepat. Tak selang berapa saat kemudian, mereka telah sampai di ujung lorong tersebut. Di hadapan mereka kini terbentang sebuah dinding batu yang menghadang jalan pergi mereka, di situ tak nampak jalan lembut lagi. Senyuman yang semula menghiasi terus wajah Susiau Hui, lambat laun berubah hebat, akhirnya agak sang si dia bergumam. Namun, aneh, sebetulnya disinilah letak pintu siubun, mengapa bisa berubah menjadi pintu tibun? Dari ucapan mana, Witi Yong Hang segera tahu kalau gelagat tidak beres, mungkin perlengkapan dalam lorong itu sudah mengalami perubahan sehingga Nona itu sendiri pun telah salah jalan tanpa terasa dia berpikir, Nona, bagian manakah yang tak beres? Susiau Hui mendengus dingin. HMM, aku tak percaya kalau mereka bisa memutar balikan kedudukan pintu dan berhasil mengurung kita di sini. Walaupun dia tak mau mengalah dalam bibir namun tubuhnya tetap berdiri di muka dinding batu itu dengan wajah agak sangsi. Melihat Sionona berdiri dengan kening berkerut dan ujung kaki dibentak-bentakan di atas tanah untuk sesaat dia pun tak berani mengusik ketenangan gadis tersebut. Untuk sesaat dia hanya berdiri saja di sampingnya sambil memandang gadis itu dengan termangu. Perlu diketahui, meskipun Witi Yong Hang sudah berapa kali berjumpa dengan Susiau Hui, tapi selama ini dia belum pernah memperhatikan Sionona dengan seksama, dalam benaknya pun hanya tertinggal setitik bayangan yang kabur, dia hanya tahu gadis itu cantik tapi dingin dalam gerik mimiknya. Tapi sampai di manakah kecantikan wajahnya oleh karena dia tak berani memandang lebih seksama, tentu saja pemuda itu tak dapat menjelaskan lebih terperinci lagi. Sementara itu Susiau Hui sedang memutar otak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, sedangkan Witi Yong Hang pun ingin cepat-cepat tahu bagaimana caranya menembusi lorong tersebut, seandainya dia mendongakan kepala memperhatikan wajahnya Sionona sebetulnya tindakannya ini merupakan suatu tindakan yang lumrah. Padahal jarak di antara mereka berdua cuma berapa depa, maka setelah dia berpaling, wajah kedua orang itu pun menjadi saling berhadapan raut muka Sionona kelihatan lebih jelas. Hampir saja anak muda itu terpikat oleh kecantikan nona itu, untuk sesaat lamanya dia sampai berdiri tertegun termangu. Mendadak Susiau Hui seperti menyadari akan sesuatu wajahnya kontan berubah menjadi merah padam karena jengah. Untuk menghilangkan rasa malunya, dia mulai merabah sekitar dinding batu di hadapannya, tak selang berapa saat kemudian, terdengarlah bunyi gemerincingan nyaring menggema memecahkan keheningan, pelan-pelan dinding batu itu bergeser ke samping dan muncullah sebuah pintu rahasia. Dengan hati gembira Susiau Hui segera berseru. Akhirnya pintu rahasia di sini berhasil kutemukan, mari kita masuk ke dalam. Kedua orang itu bersama-sama melangkah masuk ke dalam pintu rahasia, terendus bau harum semerbak berhembus lewat. Ternyata tempat itu merupakan sebuah ruangan tempat tinggal yang luas, di atas keempat dindingnya tersebar empat butir mutiara sebesar buah kelengkeng, sedang di atas langit-langit ruangan tergantung sebuah lentera terbuat dari kaca yang memancarkan sinar terang benerang. Ketika mutiara yang berada di keempat dinding termakan oleh sorotan cahaya lentera tersebut, segera berpantulah selapis cahaya lembut yang berwarna putih susu. Di atas sebuah meja yang terbuat dari kemaya, nampak cawan emas berjajar di situ, segala perlengkapan yang ada di situ rata-rata mewah, megah dan menereng. Ruangan tersebut sangat bersih tak nampak sedikit debu pun, juga tidak kedengaran suara apa-apa, tapi begitu merada berdua melangkah masuk muda-mudi tersebut segera berhenti dengan pandangan kaget. Ternyata di atas kursi berlapis kain beladeru halus, duduk seorang lelaki berbaju perilente. Orang itu berwajah semu emas, mempunyai alis metu yang melentik dengan sepasang metu yang tajam. Dia berusia 24-5 tahunan, di tangannya memegang sebuah cawan air teh yang terbuat dari batu kemala putih. Waktu dia duduk bersandar sambil memandang ke arah mereka berdua dengan senyum di kulum, sikapnya amat tenang dan manis. Dengan perasaan terkesiapui Tiong Hang segera berpikir, siapakah orang itu? Di saat yang teramat singkat inilah, terdengar dua kali bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, bayangan manusia berkelebat lewat, diiringi nusan bau harum, terlihat dua rentetan cahaya pelangi berwarna perak satu dari kiri yang lain dari kanan bagaikan gunting secepat kilat menyambar tiba, hawa dingin yang merasuk tulang benar-benar terasa menggidikan hati. Dua bilah pedang yang melancarkan tusukan sambil menggunting itu datang dengan kecepatan luar biasa, padahal kekatnya sama sekali tak sempat buat Witi Yong Hang untuk meloloskan pedangnya. Susiow Hwi pun nampak agak terkejut, cepat-cepat dia menyambar lengan Witi Yong Hang dan diajak mengundurkan diri keluar pintu. Jangan lukai mereka terdengar manusia bermuka emas yang duduk di kursi itu membentak dengan suara rendah. Cahaya pedang segera sirap berbareng itu juga terdengar suara gemerincing nyaring, rupanya kedua belah pedang tersebut telah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Sewaktu menyerang, mereka dapat menyerang dengan kecepatan tinggi, sewaktu menyerungkan kembali pedangnya, mereka pun dapat menyerungkan senjatanya tak kalah cepatnya. Bahkan gerakan tubuh mereka pun sama cepatnya, sebab menanti Witi Yong Hang dapat mendongakan kepalanya lagi, dua orang gadis berdendan seperti putri keraton, dengan pedang tersoran sudah berdiri di belakang manusia bermuka emas itu dengan sikap menghormat. Susian Hui sama sekali tidak melepaskan rangkulannya pada lengan Witi Yong Hang, tapi dengan suara dingin dia segera menegur, kau anggap mereka benar-benar bisa melukai aku? Berkilat sepasang meti manusia bermuka emas itu, ditatapnya kedua orang itu dengan lembut dan hangat, lalu tersenyum, ujarnya. Kalian berdua bisa menerjang sampai ke tempatku ini, berarti kalian telah menjadi tamu agungku, silahkan duduk di dalam. Susia Hui mendengus dingin. HMM, masuk yaa masuk memangnya kami takut kepadamu teriaknya penasaran. Sambil menggandeng tangan Witi Yong Hang, bagaikan sepasang kekasih yang amat meseranya, mereka berjalan masuk ke dalam ruangan. Witi Yong Hang merasa rikuh sekali sewaktu lengannya digandeng gadis itu, tapi lantaran gadis tersebut tidak melepaskan gandengannya, sudah barang tentu dia tak dapat melepaskan diri atau mendorong gadis itu dengan begitu saja, tak heran kalau mukanya menjadi merah pada melantaran merasa jengah. Manusia bermuka emas memandang sekejap ke arahnya, kemudian sambil mengulapkan tangannya berkata, silahkan duduk. Witi Yong Hang mencoba untuk memandang ke arah dua orang gadis berdelandan model keraton yang berdiri di belakang lelaki muda tersebut, ketika melihat pedang berpita kuning yang tersoren di pinggangnya, sekali lagi si anak muda itu merasa terperanjat. Dengan cepat ia teringat kembali akan Hekbun Kun Chokyo Moai, pedang yang tersoren perempuan itu pun berpita kuning, malah sewaktu mendengar perkenalan dari Chen Chong Kuan pernah disebutkan kalau perempuan itu merupakan salah satu di antara empat dayang yang mengawal Ban Kiam Hwee Chu. Satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya tanpa terasa tegurnya sambil mendongakan kepalanya, apakah kau adalah Ban Kiam Hwee Chu? Ucapan Ban Kiam Hwee Chu yang disebutkan anak muda tersebul dengan cepat mengejutkan pula Su Xiaohui, cepat dia melepaskan pergelangan tangan Witi Yong Hong, kemudian tegurnya sambil berpaling, kau kenal dengan dia? Tidak kenal, aku hanya pernah mendengar tentang pembagian tingkat di dalam perkumpulan Ban Kiam Hwee dengan perbedaan warna pita pedangnya, konon hanya keempat dayang yang pengawal Ban Kiam Hwee Chu saja yang memakai pedang berpita kuning, oleh karena pita pedang yang dipakai kedua orang nona. Tersebut berwarna kuning maka aku pun lantas menduga kalau saudara ini adalah Ban Kiam Hwee Chu. Oh oh titik tak heran kalau serangan yang mereka lancarkan tadi, benar-benar bisa ditonton kebagusannya kata Su Xiaohui sambil manggut-manggut. Yang dimaksudkan sebagai bisa ditonton kebagusannya berarti kepandaian lawan belum mencapai tingkatan yang sempurna, sudah jelas gadis itu bermaksud untuk memandang enteng serta menjemoh kemampuan lawan. Dua orang gadis berdelandan model keraton di belakang manusia bermuka emas itu segera berubah wajah setelah mendengar perkataan itu, sebaliknya manusia bermuka emas itu hanya tertawa hambar. Perkataan saudara ini memang benar, Xiao Teh adalah pemimpin tertinggi dari selaksa pedang. Sekali lagi Su Xiaohui mendengus dingin. HMM, Ban Kiam Hwee juga paling-paling begitu, Huuh, apakah kau tidak merasa terlampau sombong menyebut dirimu sebagai Ban Kiam Cicu, pemimpin dari selaksa pedang? Mencorong sinar kilat dari balik matu Ban Kiam Hwee Ciu, lalu dia tertawa ringan. Ban Kiam Cicu adalah Ban Kiam Cicu, masa ada perbedaannya? Tentu saja ada perbedaannya sahut Su Xiaohui cepat. Xiao Teh bersedia mendengarkan pendapatmu itu. Haa. 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 Mengapa kalian berdua tidak duduk lebih dulu sebelum melanjutkan perbincangan? Sambil berkata dia lantas menuding dua buah kursi yang berada di hadapannya, jelas maksudnya mempersilahkan tamu untuk duduk. Wee Tiong Hang dapat menyaksikan jari tangannya yang putih dan lembut tak ubahnya seperti jari tangan gadis. Su Xiaohui tanpa ragu duduk di atas kursi yang dimaksudkan, setelah itu, ujarnya. Ban Kiam Hwee Ciu adalah pemimpin dari perkumpulan Ban Kiam Hwee, oleh sebab itu terlepas apakah kau benar-benar memimpin selaksa orang jago pedang atau tidak. Berhubung nama perkumpulanmu adalah Ban Kiam Hwee dan suatu perkumpulan pasti ada Hwee Ciu, pemimpinnya, maka sekalipun kau menyebut diri sebagai Ban Kiam Hwee Ciu pun orang lain tak berakal memprotes. Sebaliknya berbeda sekali dengan sebutan Ban Kiam Ciu, pemimpin dari selaksa pedang, sebab Ban Kiam atau selaksa pedang bukan mengartikan suatu perkumpulan yang bernama demikian, melainkan menunjukkan jago-jago persilatan yang menggunakan pedang dalam dunia persilatan bila kau menyebut diri sebagai pemimpin dari selaksa pedang, bukan sama artinya dengan kau menganggap kemampuanmu sudah mencapai tingkatan nomor wahid yang tak terkalahkan di antara para jago yang menggunakan pedang lainnya dalam dunia persilatan. Ban Kiam Hwee Ciu yang mendengar urayan tersebut segera tersenyum. Perkataan Nona memang benar, sedikit pun tak keliru, Ban Kiam Ciu memang bermaksud demikian. Tidakkah kau merasakan kelewat latah dan sombong dengan sebutan tersebut jengeksi Nona cepat? Ban Kiam Hwee Ciu tertawa terbahak-bahak. Haah titik haah, haah, sedikit pun tidak latah, sedikit pun tidak sombong, karena dalam permainan ilmu pedang, siapakah manusia dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup mengalahkan kemampuan dari Ban Kiam Ciu? Aku justru ingin mencoba sampai di manakah kelihayan ilmu pedang yang kau miliki itu? Kembali Ban Kiam Hwee Ciu tersenyum. Nona berani mengucapkan perkataan semacam itu di hadapan Siawte, berarti kau bukan seorang manusia sembarangan hanya saja berhubung jago lihai yang berdatangan di Bukit Pitbusan. Hari ini berjumlah cukup banyak sedangkan Siawte pun baru saja datang, bagaimana kalau sebentar lagi kita bicarakan kembali soal itu di ruang depan sana berbicara sampai di situ, sambil tertawa nyaring dia menambahkan.